UMG Season 235, Realitas Menamparkan Wajah Tanpa Ampun Tidak mungkin, kan? Mengapa poin Dewa Perang Ye Yuan tiba-tiba meningkat begitu banyak? Petik 2 Ye Yuan ini tidak akan sebodoh itu yang memahami hukum waktu, kan? Dia belum pernah memasuki daftar emas Dewa Perang sebelumnya. Petik 2 Mendengar bahwa alam kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat hebat, setelah memahami dua jenis kekuatan hukum. Hanya saja sekarang hanya fokus pada kekuatan, bukankah dia merasa sudah terlambat? Di kota Kludait, semua orang mendiskusikan Ye Yuan yang baru saja memasuki daftar emas Dewa Perang. Tidak ada pilihan, dia adalah titik fokus untuk memulai. Sekarang dia muncul di bidang penglihatan semua orang lagi, itu segera menarik perhatian semua orang. Mencapai 10 tahun terakhir, mereka yang berperingkat ke belakang pada dasarnya semua tidak memiliki harapan lagi. Masing-masing dari mereka bosan, dan mereka secara alami harus mencari topik diskusi. Sangat jelas, Ye Yuan adalah sosok eksplosif semacam ini. Karena itu, semua orang lebih memperhatikannya. Terutama Jiangze dan kelompoknya, mereka berharap Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya dan gagal masuk 10 besar pada akhirnya. Dengan begitu, mereka akan bisa mengejek sepuasnya. Di hutan belantara, dua sosok saat ini maju dengan cepat. Yang satu tenang seperti gunung, yang lain begitu indah sehingga membuat bunga-bunga memerah dan bulan bersembunyi. Keduanya secara alami adalah Wanzen dan Zhang Lian yang berlatih di miriat bis battle lain. Aneh sekali, kami berjalan sejauh ini, tetapi mengapa kami tidak menemukan satu pun binatang buas? Menurut pengalaman masa lalu, seharusnya ada lebih banyak binatang buas di sini. Zhang Lian berkata dengan tatapan bingung. Tatapan Wanzen sedikit cemberut dan dia mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah itu sudah dibersihkan oleh seseorang sebelumnya? Mustahil, binatang buas di wilayah ini sangat kuat. Bahkan jika kamu dan aku masuk, kita juga harus berhati-hati. Begitu kita jatuh ke dalam pengepungan yang berat, akan sulit untuk lolos dari kematian. Di kota Kludait ini, selain Anda dan saya, siapa lagi yang memiliki kemampuan ini? Zhang Lian segera membantahnya. Wanzen berkata, apa yang kamu katakan itu benar, tapi... Memang sedikit aneh. Eh, sepertinya ada beberapa kegiatan di sana. Pergi dan lihatlah. Persepsinya sangat tajam, samar-samar merasa bahwa sepertinya ada gelombang besar yang sangat jauh di depan. Teknik gerakan kedua orang itu sangat cepat, sangat cepat. Tiba-tiba, keduanya terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan mereka ada lautan binatang buas. Setidaknya ada beberapa ribu binatang buas yang mengaum dengan gila-gilaan, bergegas menuju suatu tempat di lautan binatang buas. Binatang buas ini sepertinya dipicu oleh sesuatu. Mereka semua seperti menjadi gila. Cakrawala ke-7 dan cakrawala ke-8, binatang buas kaisar surgawi. Selanjutnya, itu bahkan binatang buas dengan pemahaman hukum yang sangat tinggi. Ada beberapa ribu dari mereka berteriak di hutan belantara sekaligus. Adegan itu terlalu mengejutkan. Di lautan binatang, sepertinya ada sosok yang muncul dari waktu ke waktu, tidak dapat melihat dengan jelas. Binatang buas itu sepertinya kehilangan akal sehatnya pada orang itu. Kulit kedua orang itu agak pucat. Serangan kekerasan itu membuat mereka agak bergidik ketakutan. Wan Zen, ini, adegan ini, bisakah kamu menghadapinya? Zhang Lian menelan ludahnya dan berkata. Wan Zen memiliki pandangan serius dan menggelengkan kepalanya dan berkata, akan mati tanpa keraguan. Zhang Lian berkata, kamu adalah nomor satu daftar emas dewa perang, dan aku nomor dua. Bahkan kamu dan aku tidak bisa mengatasinya. Lalu, siapa yang ada di lautan binatang? Wan Zen terdiam. Memang benar bahwa mereka kuat, tetapi menghadapi gerombolan binatang buas yang mengerikan, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup juga. Binatang buas ini memiliki tipe yang berbeda, hukum yang dipahami berbeda. Beberapa undang-undang kebetulan membatasi undang-undang Anda, yang akan membuat seniman bela diri sangat tidak nyaman. Selain itu, dikepung oleh begitu banyak binatang buas, esensi surgawi adalah masalah besar. Esensi surgawi dari pembangkit tenaga kaisar surgawi sangat luas, tetapi gerakan mereka juga menghabiskan banyak esensi surgawi. Menghadapi begitu banyak binatang buas, kecepatan konsumsi esensi surgawi mereka meningkat tajam. Kedua orang ini membunuh sepanjang jalan, mereka paling banyak menghadapi pengepungan lebih dari 30 binatang buas. Beberapa ribu binatang buas, mereka tidak berani membayangkannya sama sekali. Tiba-tiba, pupil Wan Zen mengerut. Tatapannya berubah menjadi niat, dan dia menghirup udara dingin dalam-dalam. MN, penemuan apa yang kamu buat? Zhang Lian berkata. Wan Zen berkata, pernahkah Anda memperhatikan bahwa binatang buas di sekitar sosok itu, tempo mereka benar-benar berbeda dari peripheral luar? Zhang Lian memfokuskan matanya dan melihat ke atas, dan menemukan bahwa itu benar-benar masalahnya. Meskipun kisaran ini tidak besar, dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahuinya secara sekilas. Baru saja, itu karena terlalu mengejutkan, sehingga mengabaikan detail ini. Itu benar-benar-benar. Zhang Lian sedang berbicara di tengah jalan, ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah liar dan dia berseru, itu bukan dia, kan? Ini tidak mungkin. Tatapan Wan Zen menjadi sangat serius dan dia berkata, siapa lagi yang ada di sampingnya? Sebenarnya, Anda sendiri sudah memiliki pemikiran itu, kan? Petik 2. Zhang Lian berkata dengan kaget, dia, dia benar-benar berhasil, tapi itulah hukum waktu. Sedikit melankolis tiba-tiba melintas di wajah Wan Zen. Jelas, dugaan ini membuatnya merasa agak kehilangan. Jadi bagaimana jika hukum waktu tidak peduli seberapa sulitnya, ada juga seseorang yang memahaminya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi bisa, mengapa dia tidak bisa? Sayang gak ada waktu lagi. Kalau tidak, saya benar-benar ingin memahami hukum waktu, kata Wan Zen. Bukannya dia tidak bisa memahami hukum waktu, tapi waktu itu terlalu singkat. Seribu tahun yang singkat, ingin memahami hukum waktu, ini hanyalah sesuatu yang mustahil. Wan Zen percaya bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga harus melalui bertahun-tahun yang tak terhitung untuk memahami hukum waktu. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa memahami hukum waktu. Terlepas dari apakah itu 10 ribu tahun, 100 ribu tahun, atau ratusan juta tahun. Tetapi rahs Surgawi tidak akan memberinya waktu. Namun, apa yang tidak bisa dia capai, Ye Yuan melakukannya. Dia hanya menggunakan waktu seribu tahun yang singkat dan memahami hukum waktu yang dikenal sebagai hukum tertinggi. Bakat semacam ini terlalu menakutkan. Tidak, Ye Yuan datang 100 tahun lebih lambat dari mereka, yang juga mengatakan bahwa Ye Yuan hanya menggunakan 800 selama bertahun-tahun dan mencapai prestasi hebat ini. Kami masih mengejeknya karena berpegang teguh pada itu sebelumnya. Sekarang, sungguh ironi, ternyata bakat kita yang terlalu buruk, membicarakan bakat orang dengan gegabuh. Zhang Lian berkata dengan senyum pahit di wajahnya. Untuk bisa menduduki peringkat kedua di Cluedide City, bisa dilihat betapa yakinnya dia dengan bakatnya sendiri. Orang harus tahu, mereka yang bisa memasuki alam perang purba semuanya adalah anak-anak yang tidak terduga, bakat mereka sangat menakutkan. Dan dia dan Wanzen adalah yang terkuat di antara anak-anak yang tidak terduga ini. Mereka punya cukup alasan untuk bangga. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan gigi ingin memahami hukum waktu, hati mereka sangat menghina. Hukum yang bahkan tidak dapat mereka pahami, hak apa yang dimiliki Ye Yuan untuk memahaminya. Bahkan jika dia bisa memahami, itu juga tidak mungkin dalam waktu seribu tahun. Wanzen juga tersenyum pahit dan berkata, bukan hanya kamu. Setiap orang di kota itu mengejeknya, menertawakan ketidaktahuannya, menertawakan kemampuannya yang terlalu tinggi. Saya sebelumnya juga berpikir bahwa ejekan semacam ini masuk akal. Tapi sekarang, kenyataan menamparkan wajah tanpa ampun. Memahami hukum waktu, keuntungannya dari perjalanan ke alam perang purba ini lebih besar dari kita semua. Selama beberapa ratus tahun ini, mereka merasa bahwa perilaku Ye Yuan sangat naif. Mengetahui bagaimana membuat pilihan adalah apa yang mendefinisikan orang bijak, dan hanya dengan demikian, seseorang dapat mencapai hal-hal besar. Ye Yuan jelas tidak tahu bagaimana memilih. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan tindakan untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Keduanya tampak dari jauh begitu saja. Mereka ingin melihat seberapa kuat Ye Yuan yang memahami hukum waktu. Semakin banyak mereka menonton, semakin mereka khawatir. Bab 2352, melonjak. Bagaimana? Bagaimana dia mendapatkan poin dewa perang? Itu hanya menyambar. Petik 2. Zhang Lian memiliki ekspresi kemarahan yang benar di wajahnya, merasa bahwa cara operasi Ye Yuan sangat memalukan. Di tengah lautan binatang, Ye Yuan mengandalkan formasi pedangnya yang kuat untuk membunuh jalan masuk dan keluarnya. Hasilnya adalah tempat yang mirip dengan tanah tak bertuan. Di bawah jalinan hukum waktu dan hukum spasial, sangat sulit bagi serangan binatang buas ini untuk melukai Ye Yuan. Tapi formasi pedang Ye Yuan bisa menyebabkan pukulan fatal bagi binatang buas ini. Oleh karena itu, pemandangan ini tampak seperti pemandangan yang luar biasa, tetapi sebenarnya, Ye Yuan sekokoh Gunung Tai. Tapi tatapan Wan Zen sangat serius, dan dia berkata, meskipun wilayahnya tidak tinggi, kekuatannya terlalu hebat. Mampu mengendalikan seribu puncak harta roh Kaisar Surgawi, kekuatan jiwanya sangat kuat. Selain itu, penerapan berbagai undang-undang juga sangat brilian. Orang ini sama sekali tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Zhang Lian melihat ke arah Wan Zen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Wan Zen yang sombong benar-benar memiliki penilaian yang begitu tinggi terhadap seseorang. Tetapi mendengar analisis Wan Zen, dia juga merasa bahwa orang ini terlalu mengerikan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya mengendalikan seribu pedang, kekuatan-kekuatan jiwanya bisa dinilai menakutkan. Zhang Lian tiba-tiba melirik Wan Zen, matanya berkilauan dengan air saat dia berkata, pada kecepatannya, dua posisi kita. Tidak aman. Ketika Wan Zen mendengar itu, ekspresinya tidak bisa menahan kaku. Meninggalkan. Ekspresi Wan Zen berubah serius, dan dia langsung pergi. Siapa di antara para jenius ini yang tidak angkuh dan angkuh? Bahkan jika bakat Ye Yuan lebih kuat dari mereka, mereka tidak ingin kalah dari Ye Yuan juga. Sebelum ini, dua orang Wan Zen masih relatif santai, karena sudah tidak ada orang yang bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Ye Yuan berburu binatang buas dengan efisiensi tinggi, tekanan meningkat tajam. Setelah Ye Yuan selesai berurusan dengan gelombang binatang buas ini, dia akan mendapatkan ribuan poin dewa perang, apapun yang terjadi. Satu tahun lagi berlalu dalam sekejap. Itu mencapai hari di mana daftar emas God of War dirilis lagi. Kota Kludait segera menjadi semarak. Dini hari, itu sudah penuh sesak dengan orang-orang di depan alun-alun pusat Kota Kludait. Jiang Zhe sangat terkejut di sana. Jiang Zhe, menurutmu Ye Yuan bocah itu akan masuk 2000 teratas kali ini atau tidak? Lin Zan bertanya pada Jiang Zhe. He he, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa poin dewa perang adalah kubis? Semakin tinggi pangkatnya, semakin sedikit poin dewa perang yang diperoleh dari berburu binatang buas. Dia sudah masuk jajaran 2000+. Ingin mendapatkan sejumlah besar poin dewa perang lagi, dia harus berburu binatang buas yang lebih tangguh. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala keempat, he he, kata Jiang Zhe tegas. Memang, hanya orang bodoh. Awalnya, dia cukup berbakat. Mengapa dia harus pergi dan memahami hukum waktu apapun? Sekarang, hanya ada beberapa tahun terakhir yang tersisa. Kemudian dia keluar, ingin bersaing untuk itu lagi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah? Ya, jika dia berhasil seperti ini, bukankah jutaan orang jenius di alam perang purba akan menjadi lelucon? Ada banyak orang yang setuju dengan Jiang Zhe di antara orang banyak. Lagi pula, cara Ye Yuan melakukan sesuatu membuat banyak orang merasa tak terbayangkan. Dia secara alami menjadi objek ejekan juga. Tiba-tiba, celah pecah di kehampaan. Sebuah buku emas besar pecah dari udara tipis. Buku itu perlahan terbuka. Semua orang dipenuhi dengan harapan. Segera, halaman buku itu mengungkapkan puncak gunung es. Nama emas besar muncul di depan semua orang. Tempat pertama, Wan Zen, 3.157.321 poin Dewa Perang. Melihat nama ini, semua orang memiliki pandangan bahwa itu hanya yang diharapkan. Benar-benar mengesankan, dalam waktu satu tahun, Wan Zen mendapatkan puluhan ribu poin Dewa Perang lagi. Mencapai peringkatnya, dia masih bisa naik beberapa puluh ribu dalam satu tahun. Kekuatannya benar-benar hebat. Posisinya yang pertama benar-benar tidak memiliki siapapun yang bisa menggoyahkannya lagi. Zhang Lian juga tidak akan memotongnya. Petik 2. Meskipun mereka telah kagum berkali-kali, ketika mereka melihat peringkat Wan Zen dan poin Dewa Perang, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan takjub sekali lagi. Selama seribu tahun, Wan Zen sudah menjadi tolok ukur, menjadi fenomena. Sejak pertama kali daftar emas God of War dirilis, Wan Zen dengan kuat menduduki tempat pertama. Orang harus tahu, pertama kali daftar emas God of War dirilis, Wan Zen menghabiskan beberapa dekade untuk pergi dan memahami hukum waktu. Kemudian, ketika daftar emas Dewa Perang dirilis untuk kedua kalinya, Wan Zen sudah meninggalkan orang-orang jauh di belakang, secara bertahap mengguncang Zhang Lian. Belakangan, kesenjangan antara keduanya menjadi semakin lebar. Halaman dibuka lagi, mengungkapkan tempat kedua Zhang Lian. Poin Dewa Perangnya juga naik menjadi lebih dari 2,5 juta. Lebih jauh ke bawah, tempat ketiga turun menjadi 1,7 juta tiba-tiba. Kesenjangan itu semakin lebar dan lebar. Li Jin benar-benar keluar dari 10 besar. Persaingan untuk 10 besar benar-benar semakin sengit. Petik 2. Ada juga Zutian, dia sudah diperas ke tempat ke-10, yang di belakang sedang mengejar. Tempat ke-8 ke tempat ke-15, jaraknya tidak terlalu besar. Jika ada yang menerobos dalam hal pemahaman, mereka mungkin akan melampaui dengan sangat cepat. Petik 2. Saat halaman perlahan dibuka, diskusi semua orang menjadi semakin panas. Nama-nama emas dari 10 besar bersinar cemerlang dan banyak ukuran lebih besar dari nama orang lain. Lebih jauh ke belakang, sebenarnya tidak ada banyak nilai tontonan lagi. Meskipun ada beberapa fluktuasi dalam peringkat, tidak masuk 10 besar, semuanya sia-sia. Namun, ada nama lain yang sangat diperhatikan semua orang, yaitu Ye Yuan. Terakhir kali daftar emas dewa perang dirilis, Ye Yuan memasuki daftar emas dewa perang untuk pertama kalinya, yang sudah menimbulkan sensasi besar. Kali ini, semua orang ingin melihat apakah peringkat Ye Yuan turun, atau maju lagi. Setelah itu, kecepatan membuka halaman secara perlahan meningkat hingga akhirnya menyebar. Semua orang biasanya mencari dari belakang. Tetapi setelah mencari setengah hari, mereka juga tidak dapat menemukan nama Ye Yuan. Ada yang melihat nama Ye Yuan. Aku sudah membaca sampai posisi 1500 dari belakang dan tidak melihatnya. Kemungkinan besar jatuh dari 3000 teratas, kan? Atau mungkin dia sudah meninggal dan kita tidak menyadarinya. Aku menemukannya. Ini, ini, petik 2. Apa yang salah? Tempat apa itu? 5, 553 tempat. Bagaimana ini mungkin? Apa? 500 plus peringkat. Kerumunan meledak sekaligus. Semua orang melihat ke arah peringkat sekitar 500 dan melihat bahwa nama Ye Yuan secara mengejutkan berada di posisi 553. Mempromosikan 2000 tempat dalam setahun. Ini juga terlalu aneh, kan? Tempat ke 553, 634.365 poin Dewa Perang. Desis. Dia memperoleh 500 ribu poin Dewa Perang dalam satu tahun ini. Daftar emas God of War ini tidak akan membuat kesalahan, kan? Ketika daftar emas God of War dirilis pertama kali, Wan Zen menggunakan waktu 30 tahun dan hanya memperoleh 500 ribu poin God of War. Ye Yuan hanya menggunakan satu tahun dan mencapainya. Di kerumunan, Jiang Z benar-benar tercengang. Lebih dari 500 ribu poin Dewa Perang dalam satu tahun, kekuatan ledakan ini seperti palu Godam, memukau seluruh orangnya. Dia sudah siap untuk mengejek Ye Yuan, tetapi nilai 500 ribu ini mengejutkannya. Dengan kecepatan ini, bukankah posisi Wan Zen akan terancam? Dalam 8 tahun ke depan, 500 ribu dalam setahun, itu adalah 4 juta poin Dewa Perang. Ini adalah tempo yang menantang surga. Tidak, tunggu. Semakin tinggi peringkatnya, semakin rendah poin Dewa Perang yang diperoleh saat berburu binatang buas. Sekarang, bahkan kecepatan Wan Zen untuk mendapatkan poin Dewa Perang telah turun, apalagi Ye Yuan. Bab 2353, pembalikan besar. Dia pasti pergi ke Myriad Beast Battle Plain. Kalau tidak, tidak mungkin mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang dalam setahun. Omong kosong, apakah kamu tidak tahu bahwa Wan Zen juga ada di Myriad Beast Battle Plain? Dia hanya memperoleh beberapa puluh ribu poin. Itu hanya bisa berarti bahwa efisiensi Ye Yuan terlalu tinggi. Mungkinkah dia benar-benar memahami hukum waktu? Petik 2. Itu tidak mungkin. Bahkan Wan Zen tidak bisa memahaminya. Jadi apa haknya? Lebih dari 500 ribu poin Dewa Perang dalam setahun, jumlah ini mengejutkan semua anak yang tidak terduga di kota. Oleh karena itu, Ye Yuan berspekulasi bagaimana Ye Yuan memperoleh begitu banyak poin Dewa Perang. Setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang masalah ini. Tidak peduli siapa, mereka juga tidak bisa menjelaskannya. Karena selain Ye Yuan, tidak ada yang bisa mencapai ini. Wan Zen juga tidak bisa. Karenanya, semua orang menunggu untuk melihat, menunggu pembaruan daftar emas God of War tahun depan. Waktu satu tahun hanyalah jentikan jari. Hari ketika daftar emas Dewa Perang diumumkan lagi, tiba dengan sangat cepat. Saya tidak percaya bahwa orang ini benar-benar dapat membalikkan langit. Peringkatnya sangat tinggi sekarang. Poin Dewa Perang yang diperoleh akan sangat berkurang. Jika dia bisa mendapatkan 200 ribu kali ini, itu akan sangat mengesankan. Jiang Zhe meramalkan dengan sangat percaya diri. Semua orang sangat merasakan hal itu juga. Bukannya mereka meremehkan Ye Yuan, tapi ini adalah tren yang tak terhindarkan. Seiring dengan peningkatan peringkat, mendapatkan poin Dewa Perang akan menjadi semakin sulit. Bahkan jika kekuatan tempurmu melampaui semua yang lain, kamu akan selalu berlari ke batas atas kekuatanmu sendiri. Dalam waktu seribu tahun yang singkat, bagaimana mungkin untuk terus meningkat, dan menantang binatang buas tingkat tinggi tanpa henti. Ini tidak logis. Saya juga merasa bahwa poin Dewa Perang yang diperoleh kali ini harus antara 200 ribu hingga 300 ribu. Kali ini tahun depan, pasti akan lebih rendah, antara 100 ribu hingga 200 ribu. Men, seharusnya seperti ini. Dia belum mengambil tindakan selama bertahun-tahun, memiliki periode wabah adalah fenomena yang sangat normal. Tapi itu juga berakhir di sini. Nanti, itu akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Petik 2. 10 besar pasti cukup untuk tersedak. Tapi dalam 30 besar seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Semua orang semua mendiskusikan batas kekuatan Yeyuan dan menghitung bahwa hasil akhir Yeyuan adalah antara 1,2 juta hingga 1,4 juta. Pada tingkat tren saat ini, poin Dewa Perang ini sudah cukup untuk masuk ke dalam 30 besar. Tetapi ingin peringkat di 10 besar, pada dasarnya tidak ada peluang. Segera, halaman buku emas terbentang sekali lagi. Semua orang memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Tempat pertama yang masih mengesankan adalah Wan Zen, tanpa ketegangan sedikitpun. Tetapi yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa Wan Zen benar-benar memperoleh 130 ribu poin Dewa Perang kali ini, mencapai lebih dari 3,28 juta. Ini adalah angka yang sangat mengerikan untuk pangkatnya. Dan tempat kedua Zhang Lian sebenarnya meningkatkan lebih dari 110 ribu poin Dewa Perang juga. Kesempatan ini membuat semua orang agak terkejut. Bagaimana Wan Zen mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang dalam satu tahun ini? Bahkan jika dia dengan santai berburu beberapa binatang buas sekarang, tidak mungkin bagi Zhang Lian untuk mengejarnya juga, kan? Petik 2. Ada juga Zhang Lian. Kedua orang ini tiba-tiba berjuang keras. Apa yang mereka takutkan di dunia ini? Heh, mungkin, mereka tahu tentang kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba, bukan tidak mungkin mereka takut dia menyusul. Hahaha, bagaimana mungkin, bahkan jika memberinya 100 tahun lagi, dia tidak bisa mengejar juga. Petik 2. Kata-kata ini, semua orang secara alami memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada yang akan menganggap serius Ye Yuan. Ye Yuan baru saja memulai, sementara poin Dewa Perang Wan Zen enam kali lipat dari Ye Yuan. Bagaimana mungkin kesenjangan ini dapat dicapai dalam waktu 7 tahun? Menurut tebakan semua orang, kemungkinan terbesar masih bahwa kedua orang ini akan habis-habisan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa tekanan Wan Zen dan Zhang Lian justru datang dari Ye Yuan? Sejak mereka melihat bahwa Ye Yuan memahami hukum waktu, mereka berdua tampaknya menjadi gila, mati-matian berburu binatang buas. Mereka terus-menerus menantang batas mereka, melakukan pembantaian dengan hirup pikuk. Dalam satu tahun ini, kekuatan dua orang maju dengan pesat, meningkat secara signifikan. Namun, mereka tidak berani mengendur sedikitpun. Karena ada seseorang yang mengejar dari belakang. Melihat lebih jauh ke bawah, 30 teratas diikuti dengan minat yang dekat. Tapi, ketika halaman dibuka ke tempat ke-30, semua orang terkejut. Hanya untuk melihat bahwa di tempat ke-3 dari bagian bawah halaman, nama emas ditulis dengan mengesankan, Ye Yuan. Tempat ke-28, Ye Yuan. Poin Dewa Perang, 1.239.804. Pada saat ini, anak-anak yang tidak terduga di seluruh alun-alun merasa bahwa napas mereka menjadi agak sulit. Orang-orang yang memprediksi poin Dewa Perang Ye Yuan sebelumnya semuanya secara kolektif kehilangan suara mereka sekarang. Alun-alun yang awalnya berisik langsung menjadi tenang. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan agak ragu, ini, dia sudah masuk 30 besar. Mataku tidak mengecewakanku, kan? Satu tahun, 600 ribu poin Dewa Perang, benar-benar membutakan mataku. Naik begitu banyak tempat di peringkat, poin Dewa Perangnya sebenarnya tidak turun, tetapi malah meningkat. Bagaimana dia melakukannya? Di kerumunan, Jiang Zhe tiba-tiba berteriak histeris, daftar emas Dewa Perang pasti telah membuat kesalahan. Pasti ada kesalahan. Satu tahun, 600 ribu, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapainya? Tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba agak bingung. Satu tahun, 600 ribu poin Dewa Perang, hal semacam ini hanya menumbangkan pemahamannya. Benar, pasti ada kesalahan. Orang ini pasti telah menemukan celah dunia ini. Kalau tidak, bagaimana tahun ini bisa lebih dari tahun lalu? Seseorang segera setuju. Harus seperti ini. Lihat peringkatnya tahun depan kalau begitu. Petik 2. Ketika masalah itu melampaui pemahaman semua orang, mereka biasanya membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, menemukan segala macam alasan untuk menyangkal fenomena ini. Khusus untuk para jenius ini, mereka tidak mau mengakui bahwa seseorang jauh lebih kuat dari mereka. Pada tahun keempat, semua orang sudah tidak peduli lagi dengan Wan Sen dan Sang Lian. Perhatian semua orang tertuju pada Ye Yuan. Setelah satu tahun, tempat apa yang akan dibebankan Ye Yuan kali ini? Ketika halaman buku emas perlahan terbuka, ekspresi semua orang mengeras sekali lagi. Tempat ke-13. Lebih dari 1,7 juta poin Dewa Perang. Waktu setahun, Ye Yuan meningkat 500 ribu lagi. Meskipun sedikit kurang dari tahun lalu, Ye Yuan masih mempertahankan momentum pertumbuhan yang cepat. Dia hanya selangkah lagi dari 10 besar. Akibatnya, gagasan tentang celah dalam aturan menyebabkan keributan besar sekali lagi. Jiang Zhe sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Beberapa tahun yang lalu, dia mengolok-olok Ye Yuan berulang kali, mengatakan bahwa itu menggelikan bagi Ye Yuan untuk melakukan upaya menit terakhir yang panik. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang yang paling menggelikan. Ye Yuan menggunakan kecepatan naik seperti roket untuk membuktikan kekonyolannya. Jadi bagaimana jika hanya tersisa 10 tahun? Gila, gila, gila. Benar-benar terlalu gila. Dalam 10 tahun terakhir, mungkinkah Ye Yuan akan membuat comeback besar? Orang ini tidak akan mengincar tempat pertama, kan? Ya Dewa, hampir 3,5 juta poin Dewa Perang, dan itu masih terus bertambah. Jika itu dilampaui olehnya, bukankah surga akan berubah? Petik 2 Pada saat ini, beberapa orang memikirkan kemungkinan ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi rasa takut. Bisakah tahta tempat pertama Wan Zen dilindungi dalam 6 tahun terakhir? Bab 2354, ketegangan terakhir. Pada tahun kelima, poin Dewa Perang Ye Yuan tumbuh 450 ribu lagi, mencapai 2,15 juta. Dengan cara ini, Ye Yuan menggunakan waktu 5 tahun dan naik ke 3 besar dengan kecepatan roket. Seluruh kota terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa dalam 10 tahun terakhir, daftar emas Dewa Perang benar-benar mengubah surga. Setelah hampir seribu tahun, lebih dari 12 ribu anak yang tak terduga berjuang keras sebelum mereka mendapatkan hasil hari ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya menggunakan waktu 5 tahun dan naik ke tempat ketiga? Suara-suara yang bertanya semakin keras. Pertanyaan tentang celah dalam aturan semakin banyak. Jelas, semua orang sangat tidak yakin dengan hasil ini. Tapi sekarang, pertanyaan yang lebih besar ditempatkan di depan semua orang. Itu, bisakah Ye Yuan melampaui 2 teratas dalam daftar peringkat? Bisakah dia membuat comeback yang menantang surga pada saat terakhir? Keduanya mengguncang sisanya jauh di belakang mereka. Wan Zen dan Zhang Lian tiba-tiba berusaha keras. Itu bukan karena Ye Yuan, kan? Tiba-tiba, seseorang berkata dengan lemah. Ada argumen ini sebelumnya, tetapi semua orang merasa bahwa argumen ini terlalu konyol. Tapi hari ini, ketika Ye Yuan naik ke posisi ketiga, gagasan ini tiba-tiba muncul di kepala semua orang sekali lagi. Kali ini, semua orang tidak menganggapnya menggelikan lagi. Meskipun argumen ini masih sedikit tidak masuk akal, kecepatan naik Ye Yuan sudah cukup untuk membuat 2 teratas menganggapnya serius. Itu tidak mungkin. Bagaimana Wan Zen dan Zhang Lian tahu bahwa poin Dewa Perang Ye Yuan akan tiba-tiba menggelembung. Pada dasarnya dapat dipastikan sekarang bahwa terlepas dari apakah itu Ye Yuan, Wan Zen, atau Zhang Lian, mereka semua berada di miriat bis battle pelain. Mungkin mereka bertemu. Itu juga tidak sepenuhnya mustahil. Sebelumnya, poin Dewa Perang Wan Zen dan Zhang Lian jelas melambat. Beberapa tahun ini, mereka telah membuat ketinggian baru dari tahun ke tahun. Jelas, mereka akan habis-habisan. Jika tidak ada rasa tekanan, bagaimana mungkin mereka bisa bekerja begitu keras? Dengan drive dan tanpa drive, itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Wan Zen dan Zhang Lian sudah menyapu bersih semua lawan 5 tahun lalu. Selama 10 tahun, tidak ada yang bisa mengejar mereka sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika mereka bekerja keras, itu juga hanya tantangan bagi diri mereka sendiri, dan tidak akan memaksakan diri hingga batasnya. Tetapi jika mereka bertemu dengan Ye Yuan dan menyaksikan kekuatan tempur Ye Yuan, itu akan sangat berbeda. Situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar mengandalkan kekuatannya dan memperoleh begitu banyak poin Dewa Perang? Beberapa tahun berikutnya benar-benar menjadi pergumulan 3 orang ini. Pada tahun ke-6, Ye Yuan memperoleh 400 ribu poin lagi, mencapai 2,55 juta, itu hanya selangkah lagi dari 2,8 juta Zhang Lian. Saraf semua orang luka erat. Pada tahun ke-7, Ye Yuan masih memperoleh lebih dari 400 ribu poin Dewa Perang, mencapai lebih dari 2,97 juta. Tahun ini, Ye Yuan masih menduduki peringkat ke-3. Namun, dia hanya beberapa ribu poin Dewa Perang dari tempat kedua. Tanpa ragu, kali ini tahun depan, Ye Yuan akan menggantikan Zhang Lian yang berada di tempat kedua, menjadi tempat kedua daftar emas Dewa Perang. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhang Lian, yang sekoko Gunung Tai, suatu hari nanti benar-benar akan dilampaui oleh seseorang. Benar saja, di tahun ke-8, Ye Yuan memperoleh 400 ribu poin Dewa Perang lainnya, melampaui Zhang Lian dalam satu pukulan, menjadi tempat kedua daftar emas Dewa Perang. Pada hari ini, seluruh kota Kludait dipenuhi kegembiraan. Sialan, meskipun aku sudah mempersiapkan mental untuk waktu yang lama, ketika hari ini benar-benar tiba, itu masih terasa tidak terpikirkan. Apa-apaan ini, saya tidak bisa mengetahuinya. Bahkan Wan Zen dan Zhang Lian hanya bisa mendapatkan lebih dari 100 ribu poin Dewa Perang dalam setahun. Jadi bagaimana dia bisa mencapai 400 ribu setahun? Zhang Lian sudah ditarik ke bawah. Saat ini, hanya ada Wan Zen yang tersisa. Zhang Lian sudah dilampaui. Ye Yuan hanya tersisa dengan lawan terakhir, Wan Zen. Orang ini adalah keberadaan kota Kludait yang tidak dapat diatasi. Dia adalah lawan yang kuat yang membuat semua orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Mulai dari kira-kira tahun ke-102, sudah tidak ada orang yang berani berpikir untuk melampaui dia lagi. Gagasan ini menjadi semakin kuat menjelang akhir. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dalam 10 tahun terakhir, seorang pria yang belum pernah memasuki daftar emas Dewa Perang sebelumnya, tiba-tiba meroket dengan menantang surga, tiba di posisi kedua. Dan sekarang, poin Dewa Perang Wan Zen adalah 3,98 juta. Poin Dewa Perang Ye Yuan saat ini adalah 3,42 juta. Ada perbedaan 560 ribu poin Dewa Perang di antara keduanya. Mungkinkah itu dilampaui? Tinggal di alam Perang Purba selama hampir seribu tahun, anak-anak yang tidak terduga ini tidak pernah menemukan bahwa mereka akan menjadi sangat gugup. Apakah Wan Zen secara sempit mempertahankan tahta nomor 1, atau Ye Yuan membuat comeback yang menantang surga, bangkit di tengah-tengah ketidakberartian, dan mendaki ke puncak? Ketegangan ini tidak akan terungkap sampai tahun terakhir. Itu satu tahun lagi dalam sekejap. Pada hari ini, daftar emas Dewa Perang dirilis. Ketika nama Wan Zen muncul, semua orang langsung bergolak dengan kegembiraan. Seseorang berseru, 170 ribu. Tahun ini, Wan Zen sebenarnya memperoleh 170 ribu. Dengan ini, tahta nomor 1 diamankan. Petik 2. 4,15 juta. Ini adalah poin Dewa Perang Wan Zen saat ini. Setelah itu, itu adalah Ye Yuan. 3,83 juta. Tahun ini, Ye Yuan memperoleh 410 ribu poin Dewa Perang. Sekarang, perbedaan antara keduanya adalah 320 ribu. Hahaha, memang masih belum bisa. Wan Zen akhirnya menunjukkan barang-barangnya di saat-saat terakhir. Dengan kecepatan ini, Wan Zen hanya perlu mendapatkan 150 ribu poin Dewa Perang tahun depan dan dia pasti akan menang. Ketika Jiang Z melihat hasil ini, dia tidak bisa menahan tawa. Akhirnya, Ye Yuan masih gagal. Meskipun dia tahu bahwa kinerja Ye Yuan saat ini sudah cukup menantang surga. Meskipun dia tahu itu hanya karena Ye Yuan kekurangan waktu. Tapi, karena Ye Yuan gagal mendapatkan tempat pertama, dia hanya merasa senang. Selama Wan Zen mendapat lebih dari 150 ribu, itu akan menjadi celah 470 ribu. Menurut tingkat kecepatan Ye Yuan saat ini, kira-kira sedikit lebih dari 400 ribu setiap tahun, tidak mungkin untuk menentang surga tahun depan. Hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Melihat hasil ini, banyak orang juga menghela nafas lega. Benar saja, masih tidak bisa melampaui. Wan Zen sangat kuat. Dia selalu duduk dengan kuat di tempat pertama tetapi dilampaui oleh Ye Yuan menggunakan 10 tahun. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Dia pasti telah menangkap celah dalam aturan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menantang surga? Petik 2 Yang hadir semuanya adalah anak-anak yang tidak terduga, semuanya jenius yang langka. Wan Zen menjadi kuat, yang terus berjalan selangkah demi selangkah, dan melalui kerja keras selama seribu tahun. Mereka bisa menerimanya. Tapi Ye Yuan menggunakan seribu tahun untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao, dan tiba-tiba melompat keluar dalam 10 tahun terakhir untuk bersaing memperebutkan peringkat. Selanjutnya, ia hanya menggunakan waktu 10 tahun dan mencapai tempat kedua. Mereka tidak dapat menerima hal seperti itu secara emosional. Mungkin, mereka hanya tidak berharap untuk dihancurkan. Tahun ke-10, selain dari 30 besar, hampir semua orang kembali ke kota Kludait. Sudah tidak ada gunanya terus berkultivasi. Semua orang sedang menunggu rilis terakhir dari daftar emas God of War. Rilis kali ini akan menentukan siapa yang bisa mendapatkan 10 tempat terakhir. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya melintas. Tiba-tiba ada beberapa lusin orang tambahan di titik kelahiran kembali. Jelas, waktunya telah tiba, dan semua orang diangkut kembali. Bab 2355, publikasi daftar emas Dewa Perang Terakhir. Kira-kira lebih dari 30 orang ini masih memiliki wajah kosong ketika mereka kembali ke kota. Jelas, mereka masih belum sadar. Baru saja, masing-masing dari mereka masih dalam pertempuran berdarah. Tapi dalam sekejap, mereka diangkut kembali. Terutama Ye Yuan, Wan Zen, dan Zhang Lian tiga orang, mereka jelas agak bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Baru saja, Ye Yuan masih nyaris lolos dari kematian di bawah serangan menjepit sekelompok besar binatang buas. Wan Zen dan Zhang Lian adalah orang yang sama. Tatapan Wan Zen menyesuaikan diri dengan saat ini dengan sangat cepat dan melihat Ye Yuan di antara kerumunan. Dia baru saja akan pergi untuk menyapa ketika dia dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Wan Zen, berapa banyak poin Dewa Perang yang kamu miliki sekarang? Sebuah pembangkit tenaga listrik peringkat 40 plus segera bergerak mendekat untuk bertanya. Wan Zen terkejut dan berkata, 4,34 juta, mengapa? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang segera mengungkapkan ekstasi liar. Hahaha, bocah tercelah itu sama sekali tidak punya kesempatan sekarang. Kesenjangan 510 ribu, tidak mungkin pang itu mengejar. Pembangkit tenaga listrik itu berkata dengan sangat gembira. Wan Zen mengerutkan kening dan berkata, berapa gap 510 ribu? Apa yang kalian bicarakan? Ketika dia berkata begitu, segera ada banyak orang di kerumunan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, terutama Jiang Z. Wan Zen, kami benar-benar merasa terlalu tidak adil untukmu. Ada seorang pang yang menggunakan tipuan, dan dia benar-benar bisa mencapai 400 hingga 500 ribu poin Dewa Perang dalam satu tahun, dengan paksa naik ke posisi kedua dari belakang. Iya, beruntung kamu berdiri teguh dan mengerahkan kekuatanmu pada saat terakhir, membuatnya kewalahan dengan kejam. Tempat pertama adalah tempat pertama. Kekuatannya memang bukan hanya untuk pertunjukan, untuk benar-benar bisa mendapatkan 190 ribu poin Dewa Perang dalam setahun. Petik 2 Seberapa pintarkah Wan Zen? Dia memahami apa masalahnya dari kata-kata orang-orang ini dengan sangat cepat. Kalian sedang membicarakan Ye Yuan, kan? Dia tidak menggunakan tipu daya. Ternyata dia sudah di tempat kedua. Benar-benar menakutkan. Wan Zen juga melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut lagi saat dia berkata. Semua orang tercengang, tiba-tiba terdiam. Wan Zen sebenarnya secara pribadi membela Ye Yuan. Orang ini tidak makan obat yang salah, kan? Tidak menggunakan tipu daya. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu, kamu hanya mendapat lebih dari 100 ribu poin Dewa Perang setiap tahun. Dia jauh lebih buruk dari Anda tetapi sebenarnya mendapat 400 hingga 500 ribu poin dalam setahun. Ini terlalu tidak logis. Jiang Z berkata dengan ekspresi tidak percaya. Tapi Wan Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika Ye Yuan bertarung di dataran pertempuran miriat bis, Zhang Lian dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia sudah memahami hukum waktu. Hukum ruang dan waktu dilepaskan bersama, ditambah dengan sumber pedang dao dan sumber formasi dao, kekuatannya sudah tidak di bawah milikku. Selain itu, kekuatan formasi pedangnya dapat menangani ratusan dan ribuan binatang buas secara bersamaan. Efisiensi mendapatkan poin Dewa Perang jauh lebih kuat dari kita. Meskipun 400 hingga 500 ribu dalam setahun sedikit berlebihan, dia sama sekali tidak menggunakan tipu daya. Petik 2 Pada saat yang sama, sedikit ejekan melintas di wajah cantik Zhang Lian, dan dia berkata dengan jijik, Kamu tidak bisa membayangkannya, tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jika bukan karena dorongan Ye Yuan, kami berdua juga tidak akan berburu binatang buas tanpa mengindahkan hidup kami. Tentu saja, kami juga tidak akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Sejak melihat pertempuran Ye Yuan, mereka berdua memulai mode berburu yang gila. Meskipun tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan, mereka sering memaksakan diri sampai batas mereka, nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Dalam 10 tahun ini, keduanya sama-sama membuat kemajuan besar. Dengan motivasi dan tanpa motivasi, itu adalah dua keadaan yang sama sekali berbeda. Lebih dari 10 ribu orang di alun-alun dikejutkan oleh kata-kata kedua orang ini sampai mereka menatap dengan tercengang. Pertama, Ye Yuan benar-benar memahami hukum waktu. Kedua, 400 hingga 500 ribu poin Dewa Perang Ye Yuan setiap tahun, yang sebenarnya benar-benar diperolehnya dengan berburu binatang buas sendiri. Ketiga, kekuatannya sebenarnya sudah bisa menyaingi Wan Zen dan Zhang Lian. Berita ini terlalu menggetarkan jiwa. Dalam 10 tahun ini, mereka selalu menilai berdasarkan angka. Itu jauh lebih mengejutkan daripada Wan Zen dan Zhang Lian secara pribadi menjelaskannya. Ternyata Wan Zen dan Zhang Lian tiba-tiba meletus karena Ye Yuan. Semua ini hanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? 10 tahun. Ye Yuan menggunakan waktu 10 tahun dan langsung melenyapkan seribu tahun kerja keras mereka. Mereka semua adalah anak-anak yang tidak terduga, keberadaan yang bahkan membuat surga cemburu. Tapi, jika mereka adalah eksistensi yang bahkan membuat surga cemburu, lalu apa? Ye Yuan itu. Ketika mereka mengejek Ye Yuan karena memahami hukum waktu, ketika mereka mempertanyakan bahwa Ye Yuan menggunakan tipu daya, ketika mereka mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, surga memperhatikan mereka dan tertawa. Bukannya Ye Yuan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia benar-benar memiliki bakat untuk memahami hukum waktu. Wan Zen tidak bisa diganggu untuk peduli dengan keterkejutan semua orang. Membagi kerumunan, dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, adik Ye benar-benar bakat yang tak tertandingi. Anda tidak tahu betapa terkejutnya kami berdua ketika kami melihat Anda mengeksekusi hukum waktu pada hari itu. Hukum waktu dikenal sebagai hukum nomor satu di dunia. Meskipun setara dengan hukum tata ruang, kesulitan pemahaman beberapa kali lebih sulit daripada hukum tata ruang. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Wan Zen tidak dapat memahaminya juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hari itu, aku merasakan kalian berdua sesama Taoist. Tetapi pada saat itu, ia terjebak dalam pengepungan yang berat dan terlalu sibuk untuk menyapa. Saya harap rekan Taoist tidak menyalahkan. Petik 2 Kesan Ye Yuan terhadap Wan Zen cukup bagus. Ini adalah seseorang yang mampu memikul tanggung jawab besar. Wan Zen menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, apa yang adik Ye katakan? Saya juga tidak akan bertanya tentang poin dewa perang Anda. Mari kita tunggu rilis daftar emas God of War bersama-sama. Petik 2 Ye Yuan tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Saat itu, ada getaran di kehampaan, sejumlah halaman terbang keluar untuk terakhir kalinya. Napas semua orang menjadi tidak teratur. Mustahil. Mustahil. Bahkan jika poin dewa perang ini berasal dari kekuatannya yang sebenarnya, itu juga tidak mungkin baginya untuk mendapatkan 510 ribu poin dewa perang dengan peringkatnya. Jiang Zhe berteriak panik di dalam hatinya. Dilihat dari situasi Ye Yuan di tahun-tahun sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk melampaui 500 ribu. Halaman-halaman itu perlahan terbentang, memengaruhi hati setiap anak yang tidak dapat diprediksi. Segera, halaman-halaman itu mengungkapkan puncak gunung es. Nama emas besar muncul di depan semua orang. Berdengung. Segera ada ledakan seru di alun-alun. Tempat pertama, Ye Yuan. Melampaui. Dia benar-benar melampaui Wan Zen. Terlalu tak terbayangkan. Pada tahun terakhir ini, dia benar-benar memperoleh 540 ribu poin dewa perang. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Terlalu gila. Terlalu mengejutkan. 10 tahun? Dia hanya menggunakan 10 tahun. Dia kemudian mencapai puncak daftar emas dewa perang. Petik 2. Sebuah nuklir tampaknya telah meledak di alun-alun. Semua orang meledak. Nama pertama yang muncul di halaman itu justru Ye Yuan. Pada tahun lalu, Ye Yuan secara ajaib memperoleh 540 ribu poin dewa perang, dan akhirnya mencapai 4,37 juta yang mengerikan, menekan Wan Zen yang telah mempertahankan tempat pertama selama seribu tahun dengan keunggulan 30 ribu poin. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini ke semua orang terlalu kuat. Jiang Zhe melihat nama di halaman itu, merasa kehilangan akal sehatnya saat dia bergumam pelan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tanpa curang, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 540 ribu poin dewa perang dalam setahun? Bab 2356, Pertempuran Terkurung. Tempat kedua, Wan Zen, 4,34 juta poin dewa perang. Tempat ketiga, Zhang Lian, 3,21 juta poin dewa perang. Tempat keempat, Gu Tianzen, 2,12 juta poin dewa perang. Daftar emas dewa perang perlahan terbuka, satu demi satu nama ditampilkan di depan semua orang. Sepuluh nama teratas akhirnya diputuskan juga. Beberapa bergembira, beberapa meratapi. Dengan Ye Yuan naik ke puncak, secara alami ada orang yang tersingkir. Di kerumunan, beberapa tatapan membunuh melesat ke arahnya. Tentu saja, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Melihat hasil ini, Wan Zen sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melakukannya. Sepuluh tahun yang lalu, Ye Yuan tidak pernah berhasil masuk ke daftar emas dewa perang. Kesenjangan lebih dari 4 juta terperangkap begitu saja. Sejujurnya, dia masih sedikit asam di hatinya. Adik Ye, kamu benar-benar mendapatkan 500 euro. 40 poin dewa perang di tahun terakhir ini. Wan Zen menatap Ye Yuan dan berseru. Meskipun beberapa ratus ribu setahun sangat mengesankan, letusan tiba-tiba pada tahun lalu ini jelas masih melebihi harapan semua orang. Ye Yuan berkata, saya memiliki beberapa wawasan baru selama tahun ini lagi, jadi saya melakukan perjalanan ke dataran binatang surgawi. Begitulah cara saya mendapatkan lebih dari 500 ribu poin dewa perang. Petik 2. Seluruh tubuh Wan Zen bergetar dan dia menarik nafas dingin sambil berkata, kamu pergi ke dataran binatang surgawi. Apa? Dia? Dia benar-benar pergi ke dataran binatang surgawi. Dia benar-benar orang gila. Dataran binatang surgawi adalah wilayah tengah dataran pertempuran binatang segudang. Masing-masing dari binatang buas itu sangat kuat. Dia benar-benar bisa kembali hidup-hidup dari sana. Bukannya tidak ada yang berani pergi ke dataran binatang surgawi, tapi tidak ada yang bisa pergi ke sana. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Area Myriad Beast Battle Plain sangat luas. Tetapi semakin ke arah wilayah tengah, semakin kuat kekuatan binatang buas itu. Selanjutnya, binatang buas dari wilayah tengah sangat padat. Ingin bergegas ke wilayah tengah dari pinggiran dataran pertempuran Myriad Beast hanyalah tugas yang mustahil. Bahkan Wan Zen pun tidak bisa melakukannya. Dia dan Zhang Lian juga terus-menerus pergi jauh ke wilayah tengah tetapi gagal mencapai dataran binatang surgawi pada akhirnya juga. Tapi Ye Yuan mencapainya. Kenyataannya, sebelum diangkut kembali sekarang, dia masih menjalani pertempuran hidup dan mati di dataran binatang surgawi. Semua orang tiba-tiba agak mengerti mengapa Ye Yuan bisa melonjak dengan kecepatan 400 hingga 500 ribu poin Dewa Perang setiap tahun. Mampu bergegas ke dataran binatang surgawi, ini sendiri sudah menggambarkan banyak masalah. Pada kenyataannya, Ye Yuan telah membuat peningkatan besar dalam waktu 10 tahun ini juga. Terlepas dari apakah itu sumber pedang dao atau sumber formasi dao, atau apakah hukum tata ruang, hukum waktu, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Di bawah pertempuran intensitas tinggi semacam ini, potensinya digali sekali lagi. Selanjutnya, setelah dia selesai mengurus gerombolan, dia akan terus maju ke depan, sampai dia mencapai dataran binatang surgawi. Namun, kekuatan binatang buas di dataran binatang surgawi juga memang luar biasa. Bahkan dia merasa sangat tegang juga. Jika bukan karena hukum tata ruangnya menembus ke peringkat 8 pada saat terakhir, bukan tidak mungkin dia akan jatuh dalam pertempuran dan kembali ke kota Kludait. Kamu orang ini, benar-benar aneh. Saya benar-benar ingin tahu batas seperti apa yang telah Anda capai saat ini. Wan Zen berkata dengan senyum pahit. Akan ada kesempatan, kata Ye Yuan tersenyum. Semua orang menatap dengan tatapan seolah melihat monster untuk melihat Ye Yuan. Orang ini sama sekali bukan manusia. Sama seperti semua orang berseru dengan kekaguman, tiba-tiba ada getaran di kehampaan. Sebuah sangkar besar pecah dari langit dan menggantung di udara. Pada saat ini, jutaan anak yang tak terduga di alam perang purba dapat melihat kandang besar ini dengan jelas. Untuk sesaat, ada kejutan di sekitar. Ini main apa lagi? Mungkinkah kompetisi jenius kali ini belum berakhir? Bukankah dikatakan bahwa selama orang masuk 10 besar, mereka semua bisa mendapatkan warisan? Mungkinkah tidak seperti ini? Sama seperti semua orang terkejut, sosok Ye Yuan dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah tiba di kandang. Ada juga banyak orang asing yang muncul pada saat yang sama. Menyapu sekilas, hanya ada seribu orang. Sepuluh teratas dari setiap kota berkumpul di kandang. Desis. Semua orang menarik napas dingin. Mengumpulkan seribu orang teratas bersama-sama, ini akan menjadi jarak dekat. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Itu justru suara rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Ini adalah ujian terakhirmu, pertarungan terkurung. Kali ini, tidak ada batasan. Keluarkan semua kemampuanmu, dan bunuh orang-orang di sekitarmu. Orang terakhir yang hidup akan mendapatkan warisan tertinggi. Sepuluh orang berikutnya akan mendapatkan warisan teratas. Orang-orang lainnya akan mendapatkan warisan biasa. Sekarang, pembunuhan dimulai. Suara rahasia mendalam Kaisar Surgawi mirip dengan guntur yang menggelegar, meledak di telinga semua orang. Namun, anak-anak yang tidak terduga itu jelas semuanya tidak siap. Bahkan Ye Yuan juga terlihat terkejut. Dia mendengar Jian Yun Xin mengatakan sebelumnya bahwa ada 10 warisan teratas, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada warisan tertinggi. Bertanya-tanya warisan mengerikan macam apa yang disebut warisan tertinggi ini. Namun, seribu anak-anak tak terduga terkemuka semuanya berkumpul di satu kandang sekarang. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran berdarah yang menakutkan. Memikirkan bahwa rahasia mendalam Kaisar Surgawi bisa muncul dengan ide sesat seperti itu. Namun, Ye Yuan sangat mengerti. Karena di masa depan, anak-anak yang tidak terduga ini pasti akan menghadapi skenario seperti ini. Pada saat itu, mereka mungkin bertemu dengan kekuatan ras dewa yang lebih dan bahkan lebih kuat. Huru hara semacam ini, perlakukan saja sebagai peratinjau terlebih dahulu. Sekarat dalam pertempuran terkurung ini sekarang, mereka masih bisa hidup kembali. Tetapi di masa depan, ketika mereka menghadapi kekuatan ras dewa, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Sedikit lebih banyak persiapan dianggap memiliki proses adaptasi terlebih dahulu, bukan? Ye Yuan menoleh untuk melihat Wan Zen di sampingnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Kamu tahu, aku mengatakan bahwa akan ada kesempatan, kan? Wan Zen tertawa keras dan berkata, aku tidak menyangka itu datang begitu cepat. Oke, biarkan aku mengalami hak apa yang kamu miliki untuk berjalan di dataran binatang surgawi. Petik 2 Pada saat ini, Wan Zen dipenuhi dengan semangat juang. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, dan juga tahu bahwa Ye Yuan memiliki banyak kartu truf, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia juga memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Ye Yuan. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, harus bertarung sebelum orang tahu. Di sampingnya, Zhang Lian memutar matanya dan berkata, Kalian berdua bertarung saat itu. Aku tidak terlibat, aku bukan tandingan Wan Zen. Jika Anda kalah, kami berdua bertarung saat itu. Petik 2 Ah! Tiba-tiba, teriakan datang dari samping mereka. Sebenarnya sudah ada seseorang yang terbunuh. Pertempuran datang tiba-tiba. Dalam sekejap, api perang mulai menyala di kandang. Bang, bang, bang. Gelombang-gelombang energi yang menakutkan meledak di dalam sangkar. Kandang ini jelas dibuat khusus. Bahkan jika seribu anak yang tak terduga bertarung dengan hirup ikuk, mereka juga tidak dapat memecahkan sangkar ini. Pada saat ini, beberapa anak yang tidak terduga tidak jauh dari sana melihat bahwa kultifasi Ye Yuan rendah. Mereka segera bergegas ke arahnya. Berat, benar-benar tidak tahu bagaimana kamu masuk. Kotamu terlalu lemah. Mengirimmu dalam perjalanan kalau begitu. Seorang anak yang tak terduga menyeringai sinis dan bergegas menuju Ye Yuan. Namun, dia menemukan dengan ngeri bahwa kecepatan kemajuannya menjadi lebih lambat dan lebih lambat, semakin lambat. Pupil matanya mengerut, dan dia berteriak kaget, hukum waktu T. Bab 2357, Wan Zen yang kuat. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di sekitar Ye Yuan. Puci. Ye Yuan tidak melihat pria itu sama sekali dan tubuhnya sudah tertusuk saringan, menendang ember. Sebaliknya, pupil Wan Zen mengerut. Ye Yuan membunuh 10 pembangkit tenaga listrik teratas dengan mudah. Benar-benar sangat kuat. Di kota Kludait, orang-orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Sangat kuat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 10 besar. Dia membunuh orang lain bahkan tanpa melihatnya. Apakah itu hukum waktu? Memang layak menjadi hukum tertinggi. Ini benar-benar terlalu kuat. Seberapa kuat kekuatan Ye Yuan saat ini? Dari penampilannya, sepertinya dia akan bertarung dengan Wan Zen. Semua orang terlihat antisipasi. Mereka benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara mantan nomor 1 dan nomor 1 saat ini. Sementara hukum waktu sangat kuat, Wan Zen telah mengalami beberapa tahun pelatihan ini. Seberapa kuat dia, mereka juga tidak bisa menilai. Semuanya hanya akan diketahui setelah bertarung. Bagaimanapun, Wan Zen tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Hukum waktu memang mengesankan. Wan Zen tertawa keras, menyebabkan tekanan Kaisar Langit-Langit ke-8 tiba-tiba mekar. Selama 10 tahun ini, Ye Yuan bertarung dengan gila. Saat ini, wilayahnya meningkat lebih jauh dan sudah sebanding dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-5. Di antara anak-anak yang tidak dapat diprediksi, terutama di antara seribu teratas ini, bahkan setengah alam kecil yang lebih rendah juga berakibat fatal. Tapi Ye Yuan akan menantang Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 Wan Zen dengan ranah kultifasi Kaisar Langit Cakrawala ke-5. Tapi, tidak ada yang merasa ada yang salah. Kartu truf Ye Yuan terlalu banyak. Tiba-tiba, lima jenis kekuatan hukum tiba-tiba turun, membentuk lingkaran tertutup sempurna di sekitar Wan Zen. Murid Ye Yuan mengerut dan dia berteriak kaget, menyatukan hukum lima elemen. Saudara Wan memang menuruti nasihatmu sendiri. Wan Zen tertawa keras dan berkata, Bukannya aku menuruti nasihatku sendiri. Hanya saja saya tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Lima elemen hukum, hanya memahami satu bukanlah apa-apa. Ini adalah kekuatan hukum paling dasar, yang dipahami sebagian besar seniman bela diri adalah satu atau dua dari lima elemen hukum. Mereka yang memiliki bakat yang lebih kuat akan memahami tiga jenis. Faktanya, Lu Ziyi yang pernah dilihat Ye Yuan sebelumnya, dia sangat berbakat, memahami semua hukum lima elemen. Tetapi memahami itu mudah, sementara Fusi itu sulit. Ingin menggabungkan lima elemen hukum menjadi satu, ini adalah sesuatu yang lebih sulit daripada naik ke surga. Kesulitannya tidak kurang dari pemahaman Ye Yuan tentang dua hukum tertinggi yang agung. Lima elemen menyatu menjadi satu, kekuatannya tidak akan kalah dengan hukum tertinggi. Lima unsur, saling memajukan dan menahan satu sama lain. Jika itu bisa menyatu menjadi satu, itu akan bisa berlanjut dalam siklus tanpa akhir. Satu pikiran, satu dunia, itu sangat kuat. Selanjutnya, Ye Yuan bisa merasakan bahwa lima kekuatan hukum One Zen sangat seimbang. Lima jenis kekuatan hukum ini, ada Anda di dalam saya, saya di dalam Anda, tidak ada sedikitpun yang berlebihan. Fusi lima elemen semacam ini bisa dinilai sempurna. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, hukum lima elemen saudara Wan mungkin lebih dari ini, kan? Wan Zen tersenyum dan berkata, itu benar. Hukum air saya, hukum api, dan hukum kayu, sudah mencapai tingkat sumber. Hanya saja setelah keseimbangan lima elemen rusak, kekuatannya akan lebih rendah daripada sekarang. Oleh karena itu, ketiga hukum ini hampir tidak berguna bagi saya. Petik 2. Bahkan Ye Yuan juga menghirup udara dingin. Dia awalnya berpikir bahwa Wan Zen memahami satu atau dua kekuatan sumber. Tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sudah memahami tiga jenis. Suatu hari, jika dia memahami lima kekuatan sumber besar pada saat yang sama, dan mencapai keseimbangan hukum lima elemen sekali lagi, itu akan terlalu menakutkan. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ye inilah yang meremehkan para pahlawan dunia. Bakat Broter Wan belum pernah terjadi sebelumnya sejak dahulu kala. Yang lebih jarang adalah bahwa pertimbangan Broter Wan sangat besar dan dapat melihat dunia secara luas benar-benar sulit didapat. Wan Zen tersenyum dan berkata, Adik Ye, berhentilah menjualku. Dalam hal bakat, siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda? Oh, hukum waktu. Wan ini mencoba untuk waktu yang lama, tetapi saya masih menyerah pada akhirnya. Sekarang, dengan adik Ye yang menyinkronkan waktu dan ruang, kekuatan tempurmu tak tertandingi di bawah langit. Cukup bicara, ayo bertarung. Ye Yuan juga dipenuhi dengan sentimen yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Hahaha, datang dan bertarung. Pada saat ini, sudah menjadi berantakan di kandang. Itu sangat kacau di mana-mana. Tapi keduanya hanya memiliki yang lain di mata mereka. Pagoda harta karun tiba-tiba muncul di tangan Wan Zen. Hanya untuk melihat ekspresinya berubah serius, aura pagoda harta karun mengepul ke langit, dan tiba-tiba membanting ke arah Ye Yuan. Kecepatannya luar biasa cepat. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, formasi pedang tiba-tiba naik, bertemu dengan pagoda harta karun. Ledakan. 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 Pertarungan dua orang itu mengeluarkan suara keras. Satu gelombang energi besar demi satu berdesir di antara mereka berdua. Tidak ada yang berani mendekati mereka sama sekali. Di dalam kandang, anak-anak yang tidak terduga itu semua gemetar ketakutan, memilih untuk menjauh dari kedua orang ini dengan sangat sadar. Seorang anak yang tidak terduga tidak bisa menahan kutukan, sial, kedua orang ini benar-benar kuat. Demikian pula sepuluh besar, perbedaannya tidak hanya sedikit. Petik dua. Orang yang menggunakan formasi pedang itu, masih berpikir bahwa dia mudah diganggu barusan, tidak menyangka dia begitu kuat. Untungnya aku tidak bergerak. Hukum waktu ditambah dengan dua kekuatan sumber yang hebat, anak ini benar-benar aneh. Juga, ada pria lain. Dia benar-benar mencapai keseimbangan sempurna dari lima elemen. Keduanya sama sekali bukan manusia. Terlepas dari kota mana itu, kesenjangan antara sepuluh besar juga sangat besar. Dalam keadaan normal, tiga atau dua teratas adalah eselon. Itu bahkan dibagi menjadi dua atau tiga eselon di belakang. Ada pun seberapa kuat setiap kota nomor satu, itu hanya akan diketahui setelah bersaing. Tapi pertarungan Wan Zen dan Ye Yuan membuat mereka menyadari perbedaan. Di tengah medan perang yang kacau, sesosok hitam berdiri di udara, dengan kekuatan petir di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tidak ada yang berani mendekati orang ini sama sekali. Kekuatan petir di tubuhnya terlalu kuat. Bahkan orang bodoh juga bisa menebak bahwa orang ini adalah penerus petir leluhur Dao, Pang Zen. Tatapannya sudah ditarik oleh tatapan Wan Zen dan Ye Yuan. Heh, aku benar-benar tidak menyangka selain kita, pria lain yang bisa menyaingi Wan Zen benar-benar muncul. Anak ini sangat kuat, sepertinya posisi tertinggi kali ini sangat merepotkan. Seorang pemuda mengenakan jubah panjang tinta hitam mengipasi kipasnya, tiba di samping Pang Zen. Yang lain takut pada Pang Zen, tetapi dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Pemuda yang mengipasi penggemarnya ini adalah Nobel Charefri, Yu Tan Zi, yang setenar Pang Zen dan Wan Zen. Pang Zen mendengus dingin dan berkata, posisi tertinggi adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Wan Zen tidak bisa, kamu juga tidak bisa. Yu Tan Zi tertawa dan berkata, Pang Zen, kamu selalu seperti ini. Siapa yang bisa mendapatkan posisi akhir supremasi, tidak mencapai akhir, siapa yang tahu. Tatapan Pang Zen menjadi dingin, aura di tubuhnya melonjak saat dia berkata dengan suara serius, sepertinya kamu ingin mencobaku. Yu Tan Zi menyingkirkan kipasnya dan berkata sambil tersenyum, berjuang, tentu saja harus bertarung. Tapi sebelum ini, bukankah kita harus membersihkan sampah ini terlebih dahulu. Juga, mereka berdua, bukankah baik membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Petik 2 Pang Zen menarik auranya dan berkata dengan dingin, men, apa yang kamu katakan masuk akal. Astaga. Selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, kecepatannya menjadi sangat cepat. Bab 2358, 5 Kidayorigin VS Formasi Pedang Nirvana Sejati Di dalam kandang, petir meraja lela. Tempat-tempat yang dilewatinya, ratapan terdengar. Pang Zen layak menjadi penerus leluhur petir. Untuk dapat mengolah sumber petir ke tingkat seperti itu, itu benar-benar jarang terlihat. Hukum memiliki perbedaan dalam keunggulan, tetapi pada saat yang sama juga tergantung pada bagaimana seseorang menggunakannya. Orang yang mengembangkan hukum tertinggi mungkin tidak lebih kuat dari mereka yang mengembangkan hukum biasa. Tapi Pang Zen jelas telah mendapatkan esensi dari warisan sejati leluhur petir, menerapkan sumber petir ke alam transenden. Namun, mereka semua adalah 10 pembangkit tenaga listrik teratas. Terutama 3 kota teratas di berbagai kota, itu semua adalah eksistensi dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pang Zen yang begitu sombong juga membangkitkan ketidaksukaan beberapa pembangkit tenaga listrik. Godaan warisan ini terlalu besar. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan tertinggi? Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan tertinggi, mendapatkan 10 warisan utama juga cukup bagus. Oleh karena itu, beberapa pembangkit tenaga listrik menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan membentuk aliansi ofensif dan defensif dengan sangat cepat. Singkatnya, di dalam sangkar besar jatuh ke dalam situasi yang sangat kacau. Tetapi karena jumlahnya semakin berkurang, situasi pertempuran juga semakin intens. Karena mereka yang tersisa semuanya ahli di antara para ahli. Bahkan Pang Zen juga merasa kewalahan menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik besar secara bersamaan. Haha, luar biasa. Adik Ye, kamu juga harus mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Wan Zen berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, kakak Wan memang tangguh. Karena itu masalahnya, Ye ini tidak akan menyembunyikan kemampuanku lagi. Di sini, kedua orang itu bertarung dengan menghancurkan bumi. Tetapi sampai saat ini, mereka berdua tidak mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan sama-sama menguji satu sama lain. Meski begitu, kekuatan tempur mereka sudah melampaui sebagian besar orang yang hadir. Di kota Kludait, Jiang Zhe tercengang sejak lama. Hanya dengan melihat pertarungan Wan Zen dan Ye Yuan, dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari Ye Yuan saat itu. Apalagi Ye Yuan belum menggunakan hukum ruang dan waktu. Baru pada saat itulah dia mengerti betapa menggelikannya pertanyaan selama beberapa tahun ini. Di kerumunan, ekspresi Qin Hu juga sangat jelek saat dia berkata, benar-benar membutakan mata anjingku. Bagaimana bisa dibutakan oleh obsesi saat itu, untuk pergi dan memprovokasi orang aneh ini? Mosi meliriknya dan berkata dengan kesal, jika kamu tahu bahwa kamu buta, ubahlah emosimu di masa depan, dan berhentilah membuat masalah di mana-mana. Ini ada di dalam alam perang purba. Jika itu di luar, Anda sudah lama mati 10 kali lipat. Qin Hu juga sangat merasakan hal itu dan menganggup berulang kali dan berkata, kamu benar. Saya tidak harus hanya postur lagi di masa depan, dan tetap low profile. Sial, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya, dan laut tidak bisa diukur dengan gantang. Beberapa orang benar-benar tidak bisa diprovokasi. Baru saat itulah dia tahu orang aneh macam apa Ye Yuan itu. Seribu tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Peningkatan Ye Yuan dalam seribu tahun ini hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Lupakan bahwa wilayahnya meningkat dengan cepat, kekuatan hukumnya bahkan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dia belum menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Gerakannya, Wan Zen akan menggunakan jurus pamungkasnya, Five Key Dayurigin. Aku benar-benar tidak tahu ranah macam apa yang sudah dicapai oleh gerakannya. Ya Dewa, kekuatan gerakan ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari sekarang. Tekanan ini, itu hanya akan meledak melalui kandang. Lima hukum elemental yang menyatu dengan sempurna benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2 Di tengah seruan semua orang, aura mengesankan Wan Zen tiba-tiba naik beberapa tingkat. Di atas kepalanya, kelopak bunga lima warna diam-diam mengembun menjadi bentuk. Wan Zen mengendalikan pagoda harta karun, bunga berkelopak lima berputar tanpa istirahat. Adegan ini terlihat sangat indah. Tapi setiap pembangkit tenaga listrik di kandang merasakan aura berbahaya. Banyak pembangkit tenaga listrik, bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 3 besar, semuanya memberikan tempat yang luas, secara sadar menjauhkan diri dari keduanya. Bahkan mata Pang Zen juga sedikit berkedip, jelas sangat terkejut. Selama seribu tahun terakhir, kekuatan Wan Zen tidak hanya meningkat sedikit. Fusi lima elemen utamanya menjadi lebih kuat. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, pupil matanya juga menyusut. Wan Zen ini benar-benar terlalu kuat. Langkah ini belum dilepaskan, tetapi tidak ada kekurangan sama sekali. Pertempuran ini adalah pertarungan yang sulit, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Pikirannya bergerak dan formasi pedang tiba-tiba berubah. Hanya saja perubahan ini tidak memiliki perubahan besar di mata orang lain. Apakah formasinya berubah? Tidak terlihat sangat mengesankan. Sedikit perubahan ini, dapatkah ia bertahan di bawah serangan Five Kidai Yorigin? Apakah ini kartu truth terakhir Ye Yuan? Tidak terlihat banyak. Bahkan jika dia menggunakan hukum waktu, tidak mungkin menjadi sangat kuat, kan? Kekuatan formasi pedang tidak begitu intuitif. Tapi begitu seseorang terjebak dalam formasi pedang, itu akan sangat menakutkan. Para pengamat tidak bisa memahami tindakan Ye Yuan sama sekali. Mereka hanya secara naluriah merasa bahwa dia bisa bertahan melawan gerakan Wan Zen. Formasi pedang Nirvana Sejati Ini adalah formasi pedang terbaru yang dipahami Ye Yuan. Itu juga dengan mengandalkan set formasi pedang ini, Ye Yuan bisa membunuh kedataran binatang surgawi, dan memperoleh lebih dari 500 ribu poin Dewa Perang pada saat terakhir, membuat comeback yang menantang surga. Orang bisa membayangkan seberapa kuat formasi pedang ini. Selama seribu tahun terakhir, terutama sepuluh tahun terakhir, sumber pedang Dao Ye Yuan dan sumber formasi Dao meningkat secara signifikan lagi. Selama pertempuran, Ye Yuan menggabungkan dua kekuatan besar dari sumber dan hukum ruang dan waktu sepenuhnya, menciptakan kumpulan formasi pedang Nirvana sejati ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Wan Zen juga tidak mengerti, tetapi dia secara naluriah merasa bahwa perubahan Ye Yuan tampaknya lebih mendalam. Betapa dalam, dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi dia mengerti bahwa sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk mengandalkan gerakan biasa untuk menangani Five Ki Dayori Gin-nya. Dia akan tahu seberapa kuat setelah dia mencobanya. Sekaligus, dia tidak lagi ragu-ragu juga, mendesak pagoda harta karun. Lima kelopak bunga berguling seperti roda dan terbang ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, semua orang merasa seperti langit dan bumi menekan. Lima elemen mengembangkan banyak hal di dunia. Wan Zen dengan sempurna menggunakan lima hukum elemental, bukankah itu mewakili seluruh dunia? Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, formasi pedang nirvana sejati tiba-tiba beroperasi, membentuk dunianya sendiri. Gemuruh. Begitu mereka bertabrakan, seolah-olah dunia mulai bergetar. Seluruh kandang mulai bergetar hebat. Banyak anak-anak yang tidak terduga saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Meskipun mereka sudah menghindar jauh, mereka masih terpengaruh oleh getaran ini. Mereka tidak punya waktu untuk melawan sedikitpun dan langsung tenggelam oleh energi yang mengerikan, sekarat sampai mereka tidak bisa mati. Upil Wan Zen mengerut, dia tidak menyangka bahwa formasi pedang yang biasa-biasa saja ini sebenarnya sangat kuat. Sama-sama cocok. Sekaligus, dia tidak berani lalai, esensi surgawi melonjak gila-gilaan sekali lagi. Roda pemintal lima elemen itu benar-benar mulai hancur setelah tabrakan ini. Mendapatkan segudang dao. Wan Zen meraung dengan eksplosif, lima kelopak bunga besar itu segera terurai menjadi ribuan kelopak mini. Murid Ye Yuan menyusut, kekuatan gerakan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kelopak yang terurai ini tampak tidak teratur dan tidak sistematis, tetapi sebenarnya, setiap lima kelopak membentuk lingkaran tertutup mini. Dan di antara setiap putaran tertutup, ada semacam kekuatan magis yang menarik. Ini menghasilkan banyak sekali dao. Tatapan Ye Yuan berubah sedikit gelap, sosoknya bergerak. Dia benar-benar langsung melangkah keluar dan masuk di antara kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya itu. Bab 2359, selamat datang di come over. Dalam sekejap, Ye Yuan ditenggelamkan oleh lima kelopak. Bahkan, formasi pedangnya juga terendam. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan memasang wajah terkejut. Masih bisa dimainkan seperti ini. Bukankah ini kematian pacaran? Berasal dari segudang dao, itu hanya bisa diatasi dengan kekuatan. Jika langkah Wan Zen memiliki kekurangan, Ye Yuan secara alami dapat mematahkannya melalui kecerdikan. Tapi langkah Wan Zen tidak memiliki kekurangan sama sekali. Itu sempurna sampai tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Lalu, seberapa menakutkan kekuatan area inti dari gerakan ini? Sedikit menggunakan otak seseorang untuk berpikir dan seseorang akan mengerti. Ledakan. Ledakan. Di tengah hujan kelopak yang memenuhi langit, serangkaian suara ledakan datang. Orang-orang tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali, mereka hanya melihat seberkas cahaya pedang muncul dan menghilang lagi di dalam. Tetapi ketika Wan Zen melihat pemandangan ini, tatapannya berubah tajam. Sungguh bocah yang tangguh, untuk benar-benar melihat di mana masalahnya terletak sekilas. Wan Zen gerakan ini menghasilkan banyak sekali dao, ingin memecahkannya, hanya ada dari dalam. Meskipun melakukannya seperti ini, bahayanya juga beberapa kali lebih besar. Tapi, ini satu-satunya kesempatan. Kata Pang Zen dengan kaget. Lima elemen mengembangkan dao, reproduksi berkelanjutan dalam suksesi tanpa akhir. Itu adalah kekuatan dao, bahkan jika itu adalah dao yang telah menyusut berkali-kali lebih kecil. Kekuatan Wan Zen tidak terletak pada seberapa kuat kekuatan ofensifnya, tetapi justru karena dia tidak memiliki celah di armornya. Tidak peduli bagaimana Anda mengamuk seperti badai, bagaimana Anda bisa menghancurkan dao saya. Di antara anak-anak tak terduga terkemuka ini, untuk berbicara tentang kekuatan ofensif siapa yang nomor satu, itu pasti Pang Zen. Tetapi untuk berbicara tentang siapa yang paling sulit untuk dihadapi, itu pasti Wan Zen. Bahkan Pang Zen juga tidak berani dengan mudah melakukan gerakan melawan Wan Zen. Ingin mengalahkan Wan Zen, baik menerobos dengan kekuatan, seperti seniman bela diri alam deva dengan paksa menggunakan alam kultivasi untuk menekannya dengan kuat. Atau itu runtuh dari dalam. Sangat jelas, Ye Yuan melihat di mana masalahnya secara sekilas. Tapi melihat melalui adalah satu hal, apakah dia berani masuk adalah hal lain. Inti dari gerakan ini bukanlah botol kaca yang pecah jika disentuh, tetapi sangat kuat hingga membuat orang putus asa. Beberapa anak kuat yang tak terduga semuanya memperhatikan situasi pertempuran di sini. Melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Berevolusi segudang dao untuk membentuk dunianya sendiri, bukankah itu mencari kematian baginya untuk masuk ke dalam dunia? He he, memang masih Wan Zen yang levelnya lebih kuat. Sepertinya dia bisa mendapatkan begitu banyak poin dewa perang murni karena formasi pedang. Petik 2. Ada yang tidak beres. Mengapa saya melihat ekspresi Wan Zen menjadi semakin serius? Kerumunan yang sedang makan melon dan yang tidak memahami kebenaran secara alami merasa bahwa perilaku Ye Yuan sangat bodoh. Kekuatan menentukan cakrawala. Meskipun mereka semua adalah anak-anak yang tidak dapat diprediksi, jarak antara pembangkit tenaga listrik di kota ini dan pembangkit tenaga listrik di dalam kandang terlalu besar. Ledakan. 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 Suara ledakan menjadi semakin intens, dan semakin mengerikan. Suara yang menggetarkan bumi itu sepertinya merupakan pukulan palu godam demi palu godam, menghantam hati orang-orang. Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya itu benar-benar tiba-tiba meledak saat ini, hancur berkeping-keping. Gelombang energi yang mengerikan benar-benar merembes keluar dari sangkar dan mencapai alam perang purba. Segera, gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kekuatannya terlalu mengerikan. Wan Zen memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, mengeluarkan erangan terdam, sosoknya terbang ke belakang. Sementara pada saat ini, 10 ribu garis cahaya pedang tercurah, membutakan mata semua orang. Itu adalah formasi pedang Ye Yuan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut. Ye Yuan, dia menang. Bahkan orang-orang seperti Pang Zen dan Yu Tan Zi juga memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka kalau Wan Zen sebenarnya benar-benar kalah. Selanjutnya, dia dikalahkan begitu cepat. Ye Yuan saat ini tampak agak kusut, luka di tubuhnya mengejutkan untuk dilihat. Di antara rekan-rekannya, mereka yang mampu mendorongnya sejauh ini, Wan Zen masih yang pertama. Sungguh formasi pedang yang menakutkan. Anda telah memadukan dua sumber hebat dan hukum ruang dan waktu dengan sempurna. Formasi pedang ini pasti akan terpancar dengan kemegahan di masa depan. Apa namanya? Wan Zen mencengkeram lukanya dan menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan kaget. Baru saja, dia sudah habis-habisan, ingin membunuh Ye Yuan. Tapi sayangnya, kekuatan formasi pedang Ye Yuan terlalu kuat. Terlepas dari apakah itu pertahanan atau pelanggaran, itu sangat kuat. Sumber pedang Dao adalah hukum yang termasuk salah satu dari sedikit dengan kekuatan ofensif teratas untuk memulai. Hukum ruang dan waktu juga menyatu dengan sempurna di dalam, serta peningkatan sumber formasi Dao. Langkah ini terlalu kabur dan terlalu cepat dan ganas. Langkah seperti itu sehingga tidak ada saingan di peringkat yang sama-sama sekali. Jika bukan karena dia tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan, dia akan lama kalah. Dia, tidak akan bisa menerima bahkan satu serangan Ye Yuan. Orang harus tahu, tiga alam kecil dari alam kaisar surgawi, seberapa besar celah itu. Tidak berbicara tentang tiga, hanya satu, adalah jurang yang tidak dapat diatasi bagi orang biasa. Tapi Ye Yuan melompati tiga alam kecil dan mengalahkan jenius Tok, Wan Zen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan adegan ini? Cahaya pedang menyatu dan melayang dengan tenang di sekitar Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, formasi ini disebut Nirwana Sejati. Wan Zen tertawa keras dan berkata, Haha, formasi pedang Nirwana Sejati, nama yang bagus. Saya harap rangkaian formasi pedang ini dapat mempertahankan martabat umat manusia kita. Ekspresi Ye Yuan berubah muram, dan dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, Ye ini akan melakukan yang terbaik. Saudara Ye, pertempuran kita berakhir di sini. Bagaimana? Jelas, keduanya tidak terlalu menentukan pemenang. Langkah ini sebelumnya, Ye Yuan memang mengalahkan Wan Zen. Tapi Wan Zen terkenal sulit untuk dihadapi. Tidak mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membunuh Wan Zen. Keduanya saling menghargai dan tentu saja tidak mau menentukan hidup dan mati saat ini. Dengan begitu, mereka akan kehilangan warisan. Haha, seharusnya seperti itu. Jika kita mati sekarang, bukankah itu akan menjadi tragedi besar dalam hidup? Wan Zen tertawa keras dan berkata, Pada saat ini, masih ada sekitar setengah dari pembangkit tenaga listrik yang tersisa di dalam kandang. Tingkat kematian juga menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Pembangkit tenaga listrik dari semua area sebagian besar berada dalam jarak dekat. Yang lebih lemah pada dasarnya sudah tersingkir dalam satu putaran. Yang tersisa semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Melihat Ye Yuan berbalik, pembangkit tenaga listrik yang dekat dengannya mengubah ekspresi satu demi satu, buru-buru mundur. Jelas, mereka takut. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan dua orang sebelumnya terlalu besar. Meskipun mereka memeriksa hati nurani mereka sendiri dan merasa bahwa mereka sangat kuat, mereka juga tidak begitu kuat. Selanjutnya, mereka sangat khawatir dengan formasi pedang nirvana sejati. Formasi pedang nirvana sejati kuat tetapi kuat sampai sejauh mana, hanya Wan Zen yang mengalaminya secara pribadi yang tahu. Bagaimana mungkin yang lain berani pergi dan menyentuh Ye Yuan? Melihat penampilan ketakutan yang lain, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ye Yuan tidak menyukai perasaan seperti ini. Meskipun dia membunuh orang-orang ini, mereka tidak akan benar-benar mati. Dia bisa menantang yang kuat, tetapi sehubungan dengan yang lemah, selama mereka tidak datang dan memprovokasi dia, dia benar-benar tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, ini juga harapan mereka. Itu adalah harapan untuk mendapatkan warisan. Kalau tidak, mengapa mereka harus bertarung dengan sungguh-sungguh di sini? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kalian lanjutkan. Aku akan beristirahat sebentar. Uh, jika ada yang ingin datang dan membunuhku, kamu dipersilakan untuk datang. Selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila dan memulihkan vitalitasnya di tempat. Yang lain saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Orang ini posturnya terlalu keras, kan? Tapi apakah mereka berani naik dan memprovokasi Ye Yuan? Mereka tidak berani. Bab 2360, mencoba mencuri ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi. Saya tahu hanya kota Jingnan, mencari bimbingan dari gerakan brilian Broter Ye. Sama seperti semua orang bimbang dan tidak maju, sesosok tiba-tiba jauh di depan Ye Yuan dan menantang Ye Yuan. Dia terbuka dan terbuka dan tidak tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Dia tampak sangat mirip seorang pria yang jujur. Tapi Yutan Zee memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, orang munafik ini pada akhirnya tetap bergerak. Tapi bagus juga seperti ini. Kita bisa melihat kedalaman anak ini lagi. Banyak orang yang mengenal tahu hanya semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Bergerak pada saat ini jelas ingin mengambil keuntungan dari kesulitan orang. Namun, di bawah pertempuran hidup dan mati semacam ini, tampaknya juga tidak gagal untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran tanpa aturan apapun. Selama seseorang membuat lawannya mati, itu akan berhasil. Terlepas dari apakah Anda menyelinap menyerang, atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Ye Yuan membuka matanya, melirik ke pihak lain, dan perlahan berdiri. Oke, tolong merendahkan untuk mengajar, kata Ye Yuan dengan senyum ringan. Tao Hanyi memiliki penampilan yang sopan saat dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, formasi pedang broter ye luar biasa, kamu harus menunjukkan keringanan hukuman. Tapi di dalam hatinya, dia mencibir dingin tanpa akhir. Tao Hanyi berpikir dalam hatinya, dia baru saja menyebabkan keributan besar. Pengeluaran esensi surgawi anak ini pasti sangat besar. Berurusan dengannya saat ini, waktunya tepat. Selama aku membunuhnya, aku akan menjadi jenius yang mengjulang di atas Wan Zen. Ye Yuan terkejut, merasa sedikit bingung. Tunjukkan keringanan hukuman. Apakah kamu bercanda? Saat ini, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tetapi melihat penampilan pihak lain yang baik, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, hidup dan mati terserah takdir, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri. Dia tidak membunuh Wan Zen. Pertama, karena mereka saling menghargai. Kedua, membunuh Wan Zen perlu mengeluarkan energi dalam jumlah besar, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Karena dia datang untuk menantang, maka dia harus siap mati. Ye Yuan juga dianggap telah mengingatkan pihak lain dengan bijaksana. Tapi di mata Tau Hanyi, itu menjadi sarkasme. Namun, dia masih mempertahankan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, haha, tidak apa-apa. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara dengan Riang. Detik berikutnya, dia sudah memberikan pukulan yang menghancurkan. Hampir seketika, serangan badai seperti Tau Hanyi sudah tiba. Sebagai kota nomor satu jingnan, kekuatan Tau Hanyi secara alami tidak perlu dijelaskan. 100 Samsara Pedang Kekuatan hukum Tau Hanyi adalah perpaduan hukum pedang dan hukum samsara, kekuatan yang luar biasa. Surgawi Dao Samsara, ingin Anda hidup, Anda akan hidup. Ingin Anda mati, Anda akan mati. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menelan Ye Yuan. Seluruh orang Ye Yuan tenggelam di lautan pedang. Ye Yuan secara alami bukan pemula. Formasi pedang nirvana sejati sudah beroperasi sejak lama, empat kekuatan besar hukum berubah menjadi ribuan cahaya, berbenturan langsung dengan lampu pedang Tau Hanyi yang tak ada habisnya. Untuk sesaat, cahaya pedang dan gambar pedang, hukum saling terkait. Gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh kandang dalam sekejap. Tetapi semakin mereka bertarung, Tau Hanyi semakin khawatir. Meskipun kekuatan hukumnya tidak sekuat Wan Zen, di antara para jenius top, itu juga sudah sangat tangguh. Orang ini bertarung dengan Wan Zen dan jelas berada dalam posisi yang sulit. Jadi bagaimana dia masih memiliki esensi surgawi yang begitu tebal. Gambar pedangnya tampaknya telah jatuh ke dalam rawa ketika berada di dalam formasi pedang nirvana sejati, tidak dapat membahayakan Ye Yuan sama sekali. Hanya pada saat ini dia sangat memahami, betapa kuatnya orang yang menghancurkan perkembangan Wan Zen dari segudang dao itu. Pang Zen dan yang lainnya telah memperhatikan pertempuran di sini selama ini. Melihat Tau Hanyi secara bertahap kehilangan tempat, mereka tidak bisa menahan keterkejutan yang tak tertandingi di hati mereka. Dia yakin saat Wan Zen dan Ye Yuan bertarung barusan, mereka tidak menahan diri sama sekali. Pertarungan itu bisa dikatakan sebagai pertarungan tingkat atas di kandang. Konsumsi level pertempuran ini bisa digambarkan dengan mengerikan. Pang Zen secara alami tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan tidak bisa bertarung lagi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya masih bisa bertahan dengan begitu kuat. Orang harus tahu, Tau Hanyi bukanlah Tom, Dick, atau Harry sembarangan. Tempat pertama setiap kota, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang sangat kuat. Meskipun Yu Tan Zi dan yang lainnya sangat mencemoh perilaku Tau Hanyi, ini tidak menghalangi mereka untuk mengakui bakat Tau Hanyi. Sebelum ini, dia juga tidak mengalami pertempuran hebat. Tapi sekarang, dia ingin mengambil keuntungan dari pertempuran Ye Yuan dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam kepasifan. Segera, lampu pedangnya ditekan secara ekstrim oleh Ye Yuan. Dari penindasannya yang tak terbatas pada awalnya, hingga kelemahan dan kilau mati saat ini, itu tidak bertahan terlalu lama. Hidup dan mati sudah di depan mata. Kejutan di hati Tau Hanyi tumbuh semakin besar, dan dia berteriak keras, Saudara Ye memiliki cara yang sangat baik. Tau ini mengaku kalah. Saudara Ye, tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2 Tapi Ye Yuan tidak membelinya sedikitpun dan berkata dengan dingin, maaf. Dalam pertempuran hidup dan mati, dari mana belas kasihan? Terlebih lagi, saat dirimu yang terhormat bergerak, itu sudah menjadi pertarungan hidup dan mati. Sekarang, memohon agar saya menunjukkan keringanan hukuman, tidakkah Anda merasa sudah terlambat? Ye Yuan juga tidak bodoh. Bisakah sparing dan menginginkan hidup Anda sama? Orang ini memiliki pose mempertaruhkan nyawanya saat dia muncul. Dia jelas menginginkan hidupnya. Pikiran Ye Yuan sangat teliti. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini datang untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain? Dia berpikir bahwa dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan merasa bahwa dia mudah diganggu. He he, bagaimana bisa ada tawar-menawar seperti itu? Tao Hanyi berteriak, Kakak Ye, Tao ini adalah. Bagaimana bisa Ye Yuan mendengarkannya berbicara omong kosong? Mendesak formasi pedang nirvana sejati, dia langsung memusnahkan orang ini. Ternyata ini adalah kekuatan tempur sejati Ye Yuan. Esensi surgawinya terlalu tebal. Setelah melalui pertempuran hebat semacam itu, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Aku tahu-tahu Hanyi, meskipun dia tidak sekuat Wan Zen, untuk Wan Zen ingin mengalahkannya, itu juga tidak akan mudah. Ye Yuan benar-benar terlalu kuat. Saya akhirnya mengerti bagaimana dia melampaui Wan Zen dalam 10 tahun. Dengan esensi surgawi yang tebal seperti miliknya, ditambah dengan formasi pedangnya, itu hanyalah mesin pembunuh. Ada kejutan di kota Kludait. Hanya setelah mengalami pertempuran hebat ini, apakah mereka akhirnya sepenuhnya percaya bahwa Ye Yuan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melampaui Wan Zen? Dia, orang nomor satu ini, sepenuhnya layak. Dan pertempuran ini juga benar-benar mengejutkan semua jenius di dalam kandang. Sekarang, siapa yang masih berani buta dan maju dan mencoba mengambil keuntungan? Bahkan orang-orang seperti Pang Zen dan Yu Tan Zi juga tidak berani melangkah maju dengan mudah. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan kalah dari Ye Yuan, tetapi bagaimana jika mereka kalah? Tujuan mereka adalah warisan tertinggi terakhir, dan itu bukan untuk memamerkan keberanian sesaat. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk mengabaikan Ye Yuan dengan pemahaman yang sangat diam-diam. Kali ini, Ye Yuan benar-benar dapat memulihkan vitalitasnya dengan ketenangan pikiran. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi pertempuran di dalam kandang juga menjadi semakin sengit. Jumlahnya terus berkurang, dari 500 ke 400, lalu ke 100. Akhirnya, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Beberapa lusin orang yang tersisa ini semuanya adalah kelompok jenius terkemuka. Kekuatan setiap orang sangat kuat. Tentu saja, dari orang-orang yang tersisa, sebagian besar adalah semua orang yang menempati peringkat pertama di kota masing-masing. Namun, ada juga yang kesal. Beberapa orang disergap oleh seseorang, dan kemudian mereka meninggal karena kelelahan. Tetapi dari mereka yang tersisa, jelas tidak ada yang lemah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.